Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Star Day Valley adalah permainan pertanian yang memungkinkan pemain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai keinginanmu. Yang diawali dengan kisah pemain yang jenuh sebagai pekerja perusahaan Georgia Corporation yang begitu melelahkan untuk pemain. Selanjutnya, pemain baru saja diwariskan pertanian yang luas dan memilih untuk meninggalkan pekerjaan Georgia Corporation dan pindah ke Pelikan Town untuk memulai bekerja sebagai petani. Ada berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan dan banyak kegiatan untuk dipilih, termasuk bertani, memancing, mencari makan, menambang, kombat atau melawan monster, kerajinan, memasak, pemberian hadiah, menyelesaikan quest dan pengembalian community center seperti awal. Oke, mari kita mulai cara bermain Star Day Valley untuk pemula. Oh iya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Pertama, pembuatan karakter. Nah, saat memulai permainan, kamu diminta untuk menciptakan karaktermu sendiri. Di sini, kamu bisa mengubah penampilan karakter, jenis kelamin, nama karakter, dan nama pertanian. Juga, hal yang disukai. Serta, memilih binatang favorit. Dan, memilih jenis tipe pertanian yang kamu sukai. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembuatan karakter, pemain bisa untuk mengatur dulu nih, jenis permainan, dengan menekan gambar kunci bagian bawah layar. Ini adalah menu opsi lanjutan. Di sini, pemain bisa mengatur permainan. Mulai dari pengaturan pemilihan tipe community center, pengaturan menyediakan item untuk menyelesaikan community center di tahun pertama, pengaturan reward tambang lebih berbeda. Pengaturan monster bisa muncul di malam hari di pertanianmu. Pengaturan menurunkan harga jual item dan kode khusus untuk bibit. Nah, jika kamu masih bingung dengan pengaturan ini, bisa cek di video aku tentang opsi lanjutan. Oh iya, bisa langsung cek di channel ini ya teman-teman, seperti pada gambar ini. Kedua, bibit dan tools. Memasuki permainan, pemain akan dibekali dengan bibit parsnip untuk ditanam, beserta tools atau peralatan yang tersedia di dalam tas, diantaranya yang pertama yaitu, eggs atau kapak. Alat ini digunakan untuk memotong kayu dan juga untuk memotong pohon. Kedua, alat pick eggs atau beliung. Alat ini digunakan untuk memecahkan batu atau mengembalikan tanah yang telah dicangkul seperti semula. Yang ketiga, alat side. Atau sabit. Alat ini digunakan untuk memotong rumput atau rumput liar yang disebut dengan fiber. Yang keempat adalah peralatan hu atau cangkul. Alat ini digunakan untuk menggali tanah. Yang kelima ada watering can atau kaleng penyiraman. Alat ini digunakan untuk menyiram benih yang telah kamu letakkan di atas tanah. Selanjutnya, mulailah tanam bibit yang kamu dapatkan ini di depan rumah menggunakan tools yang tersedia. Lalu siram terus sampai tumbuh hingga panen pada hari keempat. Oke, yang ketiga kita akan bahas perabot rumah. Nah, di dalam rumah Star Devale ini tersedia beberapa perabot ya teman-teman. Seperti TV yang digunakan untuk melihat cuaca, keberuntungan menambang, acara memasak, dan acara lainnya. Lalu ada juga kursi. Nah, kursi ini berfungsi untuk didudukin ya teman-teman. Yang ketiga ada kasur. Nah, kasur ini ditempati untuk karaktermu tidur dan juga menyimpan permainan. Oh iya, rumah dan perabot di permainan ini bisa diperluas ya teman-teman. Dan juga ditambah seiring perkembangan permainanmu. Keempat, kita akan membahas tas atau inventory. Tas pemain di awal hanya tersedia 12 slot saja. Namun tas ini bisa diupgrade ya teman-teman. Secara bertahap di Pier General Store. Sebanyak 2 kali upgrade. Hingga mencapai batas maksimum, yaitu 36 slot. Dan harganya pun bervariasi ya teman-teman. Kelima, kita akan bahas gold. Atau juga uang ya teman-teman. Pada awal permainan, pemain hanya dibekali ataupun dimodali dengan gold. Sebanyak 500 gold saja. Namun bisa pemain gunakan untuk membeli bibit dan menanamnya kembali. Oh iya, seiring berjalannya permainan atau perkembangnya permainanmu, goldnya akan bertambah dengan sendirinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas energi. Atau yang ke-enam, kita akan bahas tentang energi. Nah, apa sih itu energi? Nah, ini ya teman-teman. Yang berwarna hijau ini, ini yang disebut dengan energi. Bisa kita perhatikan pada layar. Nah, energi yang kamu miliki ini bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Termasuk bertani dan juga beternak. Nah, jika kamu kehabisan energi, kamu bisa memulihkannya dengan cara makan. Item yang kamu temukan di luar pertanian berupa tanaman bisa untuk dimakan ya teman-teman. Selain itu, tidur juga mampu memulihkan energi. Oh iya, perlu diingat, jika pemain berada di luar ruangan sampai jam 2 pagi, kemungkinan energi yang akan terpulihkan ketika tidur hanya setengah saja ya teman-teman. Ketujuh, kita bahas kalender. Nah, pergi ke area timur, tepat di depan toko Pierre General Store, pemain akan melihat kalender. Yang bisa pemain lihat untuk mengetahui ulang tahun warga. Dan hari-hari spesial ya teman-teman. Serta, kamu juga bisa melihat sampai berapa hari saja tersedia dalam permainan ini. Sekitar 28 hari saja ya teman-teman. Oke, next ke delapan, kita akan bahas keterampilan skill. Pada bagian menu, gambar karakter pemain bisa melihat keterampilan atau kemampuan pemain. Keterampilan ini berfungsi untuk membuka hal baru, seperti akan muncul resep-resep peralatan baru, profesi, dan masih banyak lagi. Tingkat setiap keterampilan mencapai level 10. Setiap keterampilan bisa ditingkatkan dengan melakukan banyak aktivitas. Seperti untuk keterampilan farming, pemain bisa meningkatkannya dengan cara memanen dan mengurus ternak. Untuk meningkatkannya. Untuk foraging, pemain bisa meningkatkannya dengan mengumpulkan item sekitar desa. Sedangkan untuk keterampilan mining bisa ditingkatkan ketika kamu memulai menambang. Lalu untuk keterampilan kombat, pemain bisa meningkatkannya dengan bertarung. Dan terakhir, untuk fishing bisa ditingkatkan dengan memancing atau memelihara ikan di kolam atau melalui pot kepiting. Kesembilan, kita akan membahas menu pembuatan peralatan. Nah, setiap peningkatan skill atau keterampilan, maka akan memunculkan peralatan-peralatan baru, serta hal-hal lain di menu pembuatan peralatan. Yang bisa kamu cek atau lihat di bagian menu bergambar palu. Oh iya, peralatan-peralatan ini digunakan untuk menunjang permainanmu di game Star The Valley. Kesepuluh, kita akan membahas aktivitas menambah gold. Oh iya, terdapat banyak jenis aktivitas yang bisa pemain lakukan untuk mengumpulkan gold. Mulai dari yang pertama, bertani dan juga menanam. Yang kedua, menambang. Oh iya, tempat menambang ini akan terbuka setelah hari kelima ya teman-teman. Yang ketiga, memancing. Untuk pancing bisa kamu temukan setelah melihat kotak surat, lalu kamu bisa datang ke pantai untuk mengambilnya. Yang keempat, mengumpulkan item sekitar desa. Yang kelima, memelihara ternak. Dan keenam, membuat produk. Oh iya, untuk membuat produk ini bisa dilakukan setelah meningkatkan skill dan alat-alat kerajinan bisa untuk dibuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas toko. Tersedia beberapa jenis toko di awal permainan. Seperti Toko bibit di Pier General Store di area pusat kota Pelikanton. Joja Mart di seberang sungai dan pedagang keliling di hutan Cindersep yang tersedia setiap hari Minggu dan juga hari Jumat. Lalu ada toko bangunan di Robin Carpenter, letaknya di area pegunungan Pelikanton. Selanjutnya ada toko hewan di Marni Ranch di area hutan Cindersep. Ada juga toko upgrade peralatan atau membeli mineral di Blacksmith di seberang sungai kota Pelikanton. Lalu ada toko peralatan untuk memancing di Willyshop, tepatnya di area pantai. Dan terakhir toko makanan di Startup Salon yang terletak di tengah kota Pelikanton. Dan terakhir kita akan membahas tentang pertemanan. Dengan menjalin hubungan pertemanan dan memberikan hadiah kepada penduduk setempat akan meningkatkan hubungan pertemanan kamu. Kamu bisa memberikan hadiah dari inventory, mengeluarkannya kemudian memberikannya secara langsung ke penduduk yang kamu inginkan. Oh iya semakin tinggi pertemanan kamu, semakin banyak interaksi yang bisa kamu lakukan atau hadiah rahasia yang bisa kamu dapatkan. Dan saat hubungan pertemanan kamu semakin maksimal, kamu bisa menikah dengan penduduk tertentu. Nah setelah pemain mengetahui dasar-dasar untuk bermain, sekarang tinggal kamu deh yang jalanin dan mengolah pertanian ini hingga sukses. Dan selamat bermain teman-teman. Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starry Valley. Thank you.